Institut Smithsonian di Amerika Serikat menampilkan sebuah pameran untuk memperingati 10 tahun serangan 11 September. Pameran berjudul 11 September Peringatan dan Refleksi menampilkan 50 barang dari New York, Pentagon, dan Saintsville, Pennsylvania. Barang-barang dipajang tanpa kaca pelindung agar pengunjung dapat melihatnya dengan lebih pribadi. Misalnya kamera video yang digunakan untuk merekam kejadian saat pesawat pertama menabrak gedung utara World Trade Center. Ada pula telepon genggam milik mantan wali kota New York Rudy Giuliani yang dipakai tanggal 1 September. Ditampilkan pula pintu truk dari Brooklyn yang terkubur di reruntuhan setelah gedung menimpannya. Barang dari Pentagon termasuk jam yang berhenti di pukul 9 lebih 32 pagi saat pesawat menabrak Pentagon serta medali yang mencair karena panas dari api yang membakar. Dari Saintsville dipajang buku notes milik seorang pramugari. Buku catatan dari reruntuhan, sabuk pengaman dari Flight 93 yang hancur, dan sebagian peralatan pendaratan. Bill Yings dari Museum Nasional Sejarah Amerika. Smithsonian berkata, barang-barang ini bernilai penting. Kita dapat menceritakan kisah yang luar biasa di barang-barang ini. Ini adalah tindakan berani dari orang biasa seperti kita yang memasuki sejarah hari itu dan membantu membentuk pengalaman Amerika. Kurator David Ellison juga menyinggung tujuan dari pameran. Tujuan kami adalah mengingatkan orang pada hari bersejarah itu, membuat memori yang hidup dan intim, merefleksikannya, serta bagaimana ia merubah hidup. Smithsonian juga akan membuat tur virtual online bagi mereka yang tidak bisa berkunjung ke pameran. mengawasnya untuk memilih dirantias room. Sh prestat, my Cold Roger. Genelamp sind zij yang ber信. Terima kasih.